Hai halo semuanya balik lagi bareng gua kita lanjutin lagi materi kita berikutnya di data mining playlist ini di materi sebelumnya kita udah bahas terkait data normalization ada simple feature scaling ada minmax ada Z-score ya kan macem-macem nah di pertemuan kali ini kita akan bahas dengan terkait data diskretization atau binning namanya apa itu diskretisasi secara sederhana kita bisa bilang diskretisasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tipe nilai numerik jadi kategorik kenapa harus diubah karena nilai tersebut itu bisa jadi apa yang namanya bisa jadi Hai sulit dihitung yang kedua bisa jadi algoritma tidak menerimanya yang ketiga ada nilai outlayer nah maka dari itu disini juga disebutkan bahwa salah satu teknik untuk menangani nilai outlayer itu adalah melakukan diskretisasi atau binning contohnya misalkan di sini nih ada numerik itu rawan dengan nilai outlayer kan misalkan ada data nilai 1-6 1-2-8-1-2-3-4-5-6-7-8 kemudian dalam kelompok tersebut muncul nilai 60-90 ini kan jauh ya dari satu apa dia satuan kemudian dia menjadi puluhan dan puluhan jauh 90 maka kalau kita gunakan nilai rata-rata min hasilnya itu pasti tidak akan optimal karena apa karena distribusinya menjadi kacau akibat munculnya nilai 90 ini kalau misalkan nilai 90 ini tidak kita gunakan dan kita bisa lakukan dengan min untuk angka-angka ini maka distribusinya tidak akan kacau dan nilai minnya akan akan bagus begitu nah karena munculnya tadi angka 90 inilah akhirnya kita bisa mengatasinya dengan cara apa dengan cara melakukan binning atau diskretisasi pada data yang tipikalnya numerik ini bagaimana contohnya nih contoh diskretisasi misalkan ada kita tadi punya nilai numerik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 dan 90 ya kan ya kalau kita bilangkan 1 2 3 5 4 8 7 6 9 9 nah nilai numerik ini kita bisa lakukan diskretisasi dengan cara mengelompokkan data berdasarkan ukuran yang kita inginkan atau ukuran yang domain inginkan misalkan domainnya itu dari sekolah atau dari kurikulum gitu ya jadi kita bisa melakukan rank kelompok untuk data tersebut misalkan 1 2 3 itu termasuk kecil 5 4 6 itu termasuk sedang 8 7 90 itu termasuk besar begitu nah kecil rendah dan sedang itu kecil sedang dan besar kecil sedang dan besar itu didapatkan dari mana ya tadi bisa dari domainnya atau bisa kita atur sendiri ya bebas lah ya tapi lebih baik kan dari domainnya misalkan dari kurikulum atau dari kampus dari sekolah atau dari orang yang memang punya kasus ini kalau ini kamu kasusnya nilai maka nilai ini kan berarti berhubungan dengan kurikulum nah rank nilai inilah didapatkan dari kurikulum tadi begitu kalau kita lakukan diskretisasi terhadap nilai numerik ini menjadi kategorik seperti ini maka lihatlah data nilai outlayer ini langsung teratasi dengan baik yaitu dengan masuk kelompok besar barang dengan tujuh dan lapan begitu maka tidak ada lagi nilai outlayer karena dia sudah masuk dalam kelompok besar begitu contoh juga misalkan aturan gaji nah gaji ini kan ada 2 juta seratus 4 juta 1 juta 4001 kemudian 700 ribu nah kita bisa melakukan aturan nih aturannya dari mana ya bisa dari perusahaan atau dari kita ya ini kan contoh aja gaji kecilnya kurang dari 2 juta jadi kalau kurang dari 2 juta maka disebut dengan gaji kecil kalau lebih dari 2 juta maka disebut dengan gaji besar ya kita tinggal kelompokan aja numeriknya 2 juta 100 maka diskretnya itu adalah besar karena dia termasuk lebih dari 2 juta 4 juta juga termasuk besar 1 juta 400 dan 700 ribu termasuk dalam kecil itu teknik diskretisasi jadi teknik diskretisasi itu secara sederhana adalah mengelompokkan data yang tadinya numerik menjadi kategori fungsinya buat apa seperti ini salah satunya untuk menghilangkan nilai outlayer pada data tersebut untuk menangani maksudnya untuk menangani data outlayer pada data tersebut dan kemudian dikelompokkan pada kelompok-kelompok yang memang sudah disediakan begitu misalkan tadi kecil sedang dan besar sebenarnya teknik bining ini atau diskretisasi itu juga ada teknik lainnya yang memang menggunakan kode python nanti di dalam kode python kita akan belajar ya bagaimana melakukan diskretisasi dengan beberapa teknik yang sudah disediakan itu saja terkait teknik diskretisasi jadi harus tahu dulu intuisi diskretisasi untuk apa caranya bagaimana dan manfaatnya apa gitu ya kalau memang sudah tahu nanti kita akan bahas materi-materi berikutnya dan nanti kita juga akan mencoba untuk praktek terkait data diskretisasi di python terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati